Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik dinas Indonesia Tapi seperti biasa guys, sebelum nonton jangan lupa padamkan dulu tombol merahnya atau subscribe-nya guys Oke kalau sudah mari kita lanjut Pelatih Irak Kasapuji Keindahan Stadion GBK dan Keramahan Penduduk Indonesia Dia sampai berani ngomong begini Irak telah mendarat beberapa hari lalu Dan langsung melakukan persiapan di Jakarta dengan intensitas yang cukup tinggi Pelatih mereka Yesus Kasas Menerangkan awalnya mereka memang ada sedikit kendala terkait dengan penyesuaian cuaca yang ada di Indonesia Dengan cuaca yang ada di negara mereka Namun dia mengatakan kalau itu bukan hal menyulitkan Karena mereka telah mampu menyesuaikan keadaan Dia juga mengatakan, piala kualifikasi piala dunia edisi kali ini akan jadi ajang yang cukup dinanti oleh talenta muda mereka Untuk menunjukkan pada dunia dan bicara soal target Dia mengaku punya target tersendiri untuk event ini Beberapa hari lalu kami pertama kali sampai di sini Memang cuacanya sedikit berbeda Tapi persiapan kami berjalan baik Dan kami mampu menyesuaikan situasi yang ada di sini Katanya, kualifikasi piala dunia kali ini akan jadi ajang yang indah bagi para pemain muda mereka Akan memperlihatkan kemampuan mereka untuk bisa dilihat dunia Itu bagus Dan semoga tim kami bisa melangkah jauh di event ini Pungkasnya, dia juga sempat mengomentari tentang situasi yang ada di Indonesia saat pertama kali datang ke sini Dia menerangkan kalau Indonesia punya penduduk yang ramah Punya antusias yang tinggi dan kecintaan terhadap sepak bola Dia juga sempat mengomentari keindahan GBK Stadion Stadium yang akan jadi venue mereka di babak penyisihan kualifikasi piala dunia Bersama Indonesia, Vietnam, Filipina Mereka Indonesia punya penduduk yang ramah Situasinya memang sedikit berbeda dengan di Irak Kecintaan mereka terhadap sepak bola terlihat sangat antusias Dan mereka mencintai sepak bola dengan sepenuh hati ungkapnya Terima kasih telah menonton!